Kalau lagi berpergian jauh dan menghadapi cuaca yang tidak menentu, biasanya tubuh kita rawan mengalami penurunan stamina ya. Dan untuk meningkatkan kembali stamina tubuh, bisa dengan mengkonsumsi makanan seperti ini. Pertama, sup ayam. Hidangan bergizi ini berdasarkan sejumlah studi, bisa membantu pemulihan dan mempunyai kekuatan anti radang tingkat medium. Diungkapkan pula bahwa sup ayam panas bisa meningkatkan kemampuan silia, bulu-bulu kecil yang berfungsi melindungi tubuh dari bakteri dan virus. Selanjutnya, teh panas. Teh hijau, olong, ataupun teh hitam mengandung antioksidan yang membantu melawan sejumlah penyakit. Menghirup uap dari teh ini bisa memulihkan hidung yang tersumbat. Kalau untuk buah, kamu bisa mengkonsumsi pisang. Jenis buah yang satu ini bisa menjadi pilihan untuk semua usia. Karena pisang bisa bermanfaat untuk meredakan gejala mual, muntah-muntah dan diare yang sering menyerang anak-anak saat terserang flu. Yang keempat ada alpukat. Makanan pemuli stamina yang ideal sebaiknya mengandung lemak baik yang juga bermanfaat untuk pemuli otot dan sendi. Itu semua dapat ditemukan pada buah alpukat. Kandungan vitamin B dalam alpukat juga akan meningkatkan metabolisme tubuh. Yang terakhir ada bawang putih dan jahe. Bisa dimasukkan ke berbagai hidangan. Selain menambah rasa sedap, bawang putih juga punya kemampuan merangsang kekebalan tubuh. Bersifat antimikroba dan membantu memulihkan hidung tersumbat. Jahe juga bisa menjadi pilihan kamu kalau merasa nyeri di perut lalu mual. Sejumlah studi menyebutkan jahe membantu melawan peradangan. Bisa dikonsumsi sebagai minuman segar ataupun bisa dicampur dengan makanan lain. Nah, buat wonder people di rumah yang mungkin lagi kurang sehat atau pas kebetulan lagi di daerah yang lagi dingin-dinginnya, boleh nih cocok banget kalau kita minum redang dari berbagai negara. Nah, informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita episode kali ini ya. Buat kalian yang ingin memberikan tema, silahkan mention aja di Twitter ataupun di Instagramnya atwanderfootner. Riz Koggi pamit dulu ya. Sampai jumpa. Wedang. Siapa sih yang gak suka dengan wedang? Kalau dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, si wedang itu artinya minuman dari bahan gula, kopi, teh, jahe, dan lain sebagainya. Wedang biasanya diseduh dengan air panas lho. Cocok banget deh buat nganggetin badan kita kalau yang lagi ngerasa kebinginan. Tapi gak cuma di Indonesia saja lho yang punya wedang atau minuman hangat ini, negara lain juga punya wedang khasnya masing-masing. Kayak apa sih minumannya? Eggnog. Minuman ini biasanya disajikan saat perayaan Natal di Amerika dan beberapa negara lainnya, wonder people. Eggnog udah jadi minuman tradisional saat Natal karena terbuat dari kuning telur. Tentunya kuning telurnya dikocok ya. Lalu diberi gula, susu, ataupun krim. Eggnog juga sering ditambahkan dengan bubuk biji pala atau kayu manis yang menjadikan minuman ini serasa khas dan unik. Salam. Salam adalah minuman tradisional khas Timur Tengah seperti Turki, Libanon, Suriah, Jordania, dan juga Palestina. Minuman ini bertekstur lembut, mirip banget dengan krim. Terbuat dari susu, gula, dan tepung jagung atau maizena yang diaduk hingga mengental. Terakhir kamu bisa tambahkan bubuk kayu manis untuk menambahkan cita rasanya. Maca, wah kalau yang satu ini sudah populer banget ya, wonder people, apalagi di Indonesia. Siapa sih yang gak tahu dengan Maca? Ini adalah minuman khas Jepang yang merupakan jenis minuman teh hijau bubuk yang umumnya digunakan oleh masyarakat Jepang pada upacara minum teh. Kamu tahu gak sih, wonder people? Maca itu pertama kali dibuat pada sekitar abad ke-10 di Tiongkok dan baru dikenal oleh orang-orang Jepang pada abad ke-12. Maca sendiri biasanya dipadukan dengan susu dan gula, jadi gak heran ya kalau Maca itu menjadi minuman favorit banyak orang. Bice, nah kalau yang satu ini asalnya dari Rusia. Bice merupakan perpaduan daun rosemary, jahe, daun moon, daun thyme, lemon, bubuk kayu manis, dan adas yang direbus sampai mendidih lalu disaring. Cocok banget nih buat menghangatkan badan atau buat kamu yang lagi flu-an ditubar. Wedang Ronde Gak diragukan lagi ya, minuman yang satu ini udah jadi favorit banyak sekali orang. Perpaduan rasa manis, pedas dari jahe dan kenyalnya Ronde yang berasal dari tepung beras, membuat minuman ini sedap banget diseruput saat dingin-dingin. Sebenarnya bukan hanya Ronde aja, wedang khas Indonesia ada Bandrek, ada Bajigur, wedang jahe, dan masih banyak lagi. Gimana, kamu sudah pernah coba yang mana nih, Wonder People? Roti panggang di berbagai negara. Seperti apa ya, simak informasinya sesaat lagi. Jenis yoghurt Banyak sih jenisnya, tapi beda nggak ya kandungan gizinya? Sering merasa ngantuk dan lemas habis makan. Hati-hati lho, bisa jadi itu gejala ke koma. Simak informasi lengkapnya besok ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax